Pemain kelihatan tenang, rileks dan nampak bermotivasi tinggi So, saya boleh katakan dalam keadaan baik Dikutip dari okazon.com Pelatih Timnas Malaysia U17 Osmaira Bin Omaro melempar Saibor Kepada Timnas Indonesia U17 jelang bentrok di laga panggungkas Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Ia mengatakan siap mengalahkan Timnas Indonesia U17 demi tiket lolos Piala Asia U17 2023 Timnas Indonesia U17 dan Malaysia menjadi tim tersisa dari Grup B yang berpeluang lolos ke Piala Asia U17 2023 Setelah sama-sama menyisakan satu laga lagi Timnas Indonesia U17 duduk di buka kelas 90 dengan 9 angka Unggul 2 poin dari Malaysia di tempat kedua Karena itu menundukan Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya cara Malaysia untuk lolos langsung ke Piala Asia U17 2023 Selain itu, Timnas Indonesia U17 datang ke kualifikasi Piala Asia U17 2023 Dengan status juara Piala AFF U16 2022 Ketika Timnas Indonesia U17 mengangkat trofi juara di turnamen Malaysia gagal lolos dari fase grup Demi mendapatkan hasil positif, staf pelatih Timnas Malaysia U17 pun terus memantau penampilan Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 Mulai pertandingan pertama Upaya itu terbantu kebijakan PSSI yang menayangkan seluruh laga Timnas Indonesia U17 di stasiun televisi swasta dan layanan menonton daring Jika Malaysia harus menang atas Indonesia untuk mengunci tempat di Piala Asia U17 2023 Timnas Indonesia U17 hanya membutuhkan hasil seri untuk menjadi juara grup dan melaju langsung ke Piala Asia U17 2023 Namun adekalah dari Malaysia, Timnas Indonesia U17 akan menduduki peringkat kedua Timnas Indonesia U17 masih bisa lolos lewat slot 6 runner-up terbaik Namun dipercaya Timnas Indonesia U17 tetap mendibidik target lolos Biala Asia U17 2023 sebagai juara grup So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Sampai jumpa di video selanjutnya